Oke, gelap ya. Kita mau lihat. Ini kita mau lanjut untuk pengujian Smart Power Inventor, pesenan Mas Ferdiansah dari Jawa Barat. Ini speknya Smart Power Inventor, 48V, 3000W. Untuk tampilan depan, terjepat pilot indikator ya, PLN maupun inverter bagian tengah, voltase dari PLN, untuk monitor, serta dari MPPT. Oke, kita lihatkan bagian dalam, ini kita focusing menggunakan ukuran 40x60. Ini di bagian atas terdapat sistem ATS ya. Nah ini ya, blok ATS di sini. Di bawahnya ini ada bak kapasitor sesuai yang diminta Mas Ferdi. Ada kapasitor banknya untuk menghandle beban-beban kejut. Di sini ada CUS sebagai bypass saat terjadi kendala di ATS maupun kontaktor. Bisa langsung kita turunkan ke bawah, output yang kerja adalah si PLN. Ini MCB PLN Inventor, relay oversuit, kontaktor PLN, kontaktor inverter, MCB dari PV atau panel surya. Ini ada MCB kecil ini berfungsi sebagai soft start. Jadi saat on pertama kali, yang MCB utama hitam itu dari baterai dia off. Kita on-kan MCB yang kecil, kita tunggu 5-10 detik, baru kita on-kan MCB yang utama. Setelah MCB utama on, kita off-kan MCB soft start. Di bawahnya ini terdapat kit inverter tipe low frekuensi ya. Ini menggunakan USB WM Atmega. Di bawahnya lagi ada, di bawah kit ini, ada MPPT. Berkapasitas 60A, maksimum PV, 150V, dengan daya PV maksimum di 3000WB. Untuk trafo ini ada di bawah, trafo toroid, full tembaga. Untuk terminal-terminal blok, ada di sini. Sudah kita kasih detail keterangannya. Ini beban, input PLN, ini PV, negatif positif. Ini DC atau baterai, negatif positif. Semua sudah terkonek. Dari beban, dari input PLN, dari PV, dari baterai sudah terkonek. Di depan kita bisa lihat, di bagian depan ini kita bisa lihat, pembacaannya. Ini tegangan output 220V, prioritas di inverter. Ini batasan bawah inverter, 200V. Di sini tegangan baterai 50,9V. Ini indikator tegangan baterai, full. Ini sistem ATS, 50V inverter utama, 47V. Dia berpindah ke PLN. Ini watt output, prioritas ada di inverter. Di sini nanti terdapat pembacaan saat kita load beban. Ini daya maksimum. Nah ini frekuensi PLN, PLN sudah masuk 50Hz. Nah ini suhu di dalam terbaca 34 derajat. Ini masih ada kosong-kosong ini. Karena ini tidak ada sistem charging-nya. Jadi besok kalau mau ditambahkan sendiri, bisa. Sudah kita kasih pengaturannya di sini. Kita akan lihatkan. On-off inverter bisa dari sini. Inverter off mau berapa volt, kita bisa atur di sini juga. Inverter on juga bisa kita atur. EOD ini untuk emergency saat terjadi pemadaman PLN. Jadi saat berpindah ke PLN, tapi PLN padam. Kita masih punya backup sampai dengan batasan EOD ini. Over DC batasan maksimum tegangan baterai. Adjust voltage. AC fall output. Auto on. Jadi ini timmer setelah menyentuh proteksi. Mau kita cedah berapa detik bisa kita setting di sini. Ini idle fan. Posisi standby di 30%. Bisa kita atur. Buzzer. Ini yang bunyi ini bisa kita non-aktifkan juga. Ini prioritas ada di inverter. Bisa kita model UPS, inverter maupun hybrid. Karena ini tidak ada sistem chargingnya. Maka kita prioritaskan hanya di inverter. Menggunakan sistem PLTS. Standby ini saat berpindah. Inverter tetap standby. Langsung mem-backup. Tanpa jeda. Charging. Nah ini pengaturan charging ya. Besok kalau mau ditambahkan bisa kita atur dari sini. On off-nya. Temperatur charging juga bisa kita atur. Ini relay on. Ini relay untuk kipas atau pendinginan di dalam mesin ya. Saat suhu menyentuh ini. Kipas akan on. Adjust voltage output. Ini sudah kembali ke menu depan. Di MPPT kita juga bisa lihat produksi dari panel surya. 1000 Watt. Dengan tegangan panel surya. 69 V. Untuk baterai di 50 V. Arus charging dari panel surya sebesar 20 A. Per. Langsung saja kita simulasikan untuk sistem kerjanya. Di sini kita juga sudah ada osiloskop. Bisa kita lihat. Untuk pembacaan di osiloskop. Ini ya pembacaan di osiloskop. Warna kuning ini adalah input dari PLN. Yang biru ini output dari mesin ini. Sekarang sedang berada pada inverter. Jadi ini outputnya. Yang keluar sekarang adalah inverter. Langsung saja kita tunjukkan mode-modenya. Ini kita mau lihatkan sistemnya. Serta hasil pembacaan di gelombang osiloskop. Ini yang kuning ini adalah inputan dari PLN. Yang biru ini output dari mesin ini. Sekarang sedang di handle oleh inverter. Jadi yang biru ini outputnya sekarang inverter. Nah kita akan coba off-kan. Kita lihat. Off. Nah ini dia langsung output yang warna biru ini. Yang tadinya inverter. Dia langsung beralih ke PLN. Bisa dilihat di gelombangnya. PLN agak buruk ya di sini. Ujungnya dia tidak sinus. Kita on-kan. Nanti dia akan berpindah ke inverter. Bisa dilihat gelombang outputnya. Dia lebih mulus. Lebih sinus. Sekarang kita terbalut beban dulu. Seribu watt. Kita tambah. Jadi ini ya pembacaan wattnya. Watt output ada di sini. Seribu sembilan ratus watt. Gelombang yang warna biru. Dia masih stabil. Ini biru. Seribu sembilan ratus. Ini ya mas. Dua ribu delapan ratus watt. Baser berbunyi. Karena dia memberitahu bahwa hampir menyentuh batasan atas. Ini baser berbunyi. Dua ribu delapan ratus watt. Gelombang dia masih stabil. Kita tambah beban lagi. Off. Off per watt. Jadi setelah menyentuh. Tiga ribu lima ratus watt. Sistem akan off. Karena kita limit di tiga ribu lima ratus watt. Ini spek pesenannya. Di tiga ribu watt. Nah sekarang kita mau simulasikan sistem perpindahannya. Saat kita load beban. Batas bawah kita naikkan. Kita buat lima puluh volt saja. Batas atas. Lima puluh. Komah satu. Ini akan berpindah ke inverter ya. Oke. Sudah berpindah ke inverter. Nah jadi nanti saat kita load beban. Menyentuh tegangan lima puluh volt. Sistem akan berpindah ke PLN. Dan nanti saat tegangan baterai naik. Menyentuh lima puluh satu. Sesuai yang disini. Sistem akan berpindah lagi ke inverter. Untuk sistem perpindahannya dia sudah sinkron. Jadi tidak ada gedip. Tidak ada persimpangan pasel. Yuk coba kita load. Ini hampir berpindah. Beban 600 watt. Kita tambah sedikit. Oke. 900 watt. Tegangan baterai masih lima puluh koma. Tambah lagi. Masih lima puluh koma lima tegangan baterai. Dengan batasan kita hanya di lima puluh volt. Beban seribu dua ratus watt. Kita tambah lagi. Oke. Beban seribu enam ratus. Wah panel surya saja sudah membantu di ini. Seribu watt. Ini masih lima puluh kumah satu. Beban seribu lima ratus watt. Gelombang output dia masih dihantar oleh inverter. Warna biru. Oke. Nah. Ini saat beban. Tadi seribu lima ratus watt. Sistem berpindah. Ke. PLN. Melalui mode. Sinkron. Bisa dilihat di gelombang psiloskop. Dia tidak ada persimpangan pasel. Tidak ada kedip ya. Jadi langsung halus berpindah ke PLN. Nanti saat tegangan menyentuh lima puluh satu. Dia berpindah lagi ke inverter. Kita kasih beban lima ratusan watt. Oke. Ini beban. Lima ratus lima puluh. Dia akan switch ke inverter lagi. Sudah switch ke inverter. Gelombang dia tetap sinkron. Seperti itu. Sekarang kita akan coba untuk mode. UPS. Mode UPS. Jadi mode UPS ini berfungsi. Sebagai backup ya. Saat terjadi. PLN padam. Jadi prioritas output ada pada PLN. Jadi lihat disini gelombang. Wujud gelombang antara warna biru dan warna kuning dia sama. Karena ini. Yang kuning ini detek inputan PLN. Yang warna biru ini detek outputan si mesin ini sendiri. Tapi sekarang yang warna biru ini output yang kerjaannya ada di PLN. Jadi gelombangnya tetap sama. Kita simulasikan terjadi PLN padam. Bisa dilihat nanti disini ya. Frekuensinya juga akan hilang. Karena PLN off. Off. Inventor dengan cepat membackup gelombangnya tetap sama. Kita simulasikan lagi. PLN datang. Ini dia hampir mendekat gelombangnya. Jadi sebelum dia sinkron. Dia tidak akan beralih ke PLN ya. Ini hampir sinkron. Makin lama makin mendekat. Ya. Jadi saat kedua gelombang antara PLN dan inverter sudah sinkron. Dia baru akan berpindah ke PLN. Oke. Jadi seperti ini ya mas Ferdiansa. Dari Jawa Barat. Unit yang dibesat. Smart power inverter. Berkapasitas 3000. Dengan sistem baterai. 48 volt. Menggunakan MPPT. Berkapasitas 60 ampere. Atau daya maksimum PP di 3000 ampere. Untuk bagian dalam. Tadi juga sudah kita jelaskan. Untuk tambahan yang diminta kapasitor bank. Terdapat di bawah. Wah, halalak ini. Bawah sistem ATS. Ini blok inverternya. Di sini ada sistem. Step up. Trafo toroidnya. Nipul tembaga. Terminal block. Juga sudah kita kasih. Keterangan. Hasil uji load. Juga sudah kita kasih. Keterangan. Yang belum kita coba. Shot output. Coba kita kaget. Lupa. Shot output. Output. Tunggu. Jadi untuk tipe low frekuensi ini. Sangat aman untuk kebutuhan. Di rumah. Maupun di. Mana saja ya. Jadi karena. Output ini tidak nyetem. Jika kita. Setelah satu ujung. Dan jika. Dua-duanya. Kita shotkan. Dia juga akan memproteksi. Cukup ini. Jadi ini. Ini. Ini output. Kita pegang. Dia tidak diturung. Tidak diturung. Ayo. Oke. Ini kasih bulan. Nah hidup ya. Tidak ketok. Tidak diturung ini. Sokono. Oke. Nah ini. Jadi kita pegang. Saya rasa di ujung. Dia tidak. Nyetrum. Jadi itu. Kelebihan. Tipe low frekuensi. Untuk output tidak nyetrum. Serta kehandelannya. Kita load beban. Sesuai spek yang diminta. Dia juga masih stabil. Hasil perpindahan di sistem. Sinkronus. Dia juga berjalan dengan normal. Gelombang output. Dia juga. Usainware. Pemprograman. Bekerja dengan sempurna. Untuk load output. Kita akan lihat. Tidak tadi. Sudah kita lihatkan ya. Loadnya. Sekarang kita mau coba uji. Sinkronus. Oke. Mantap ya. Untuk shot. Artinya. Lampu. Ditidurkan aja. Tentas hilang. Oke. Paten lampu ini. Coba. Kita lihat. Oke. Gelap ya. Kita mau lihat. Oke. Seperti itu. Saat terjadi shot. Dan saat terjadi shot langsung. Seperti apa. Off. Kita lepas beban. Nah. Dia akan on lagi ya. Jadi terjedah sesuai yang kita setting di artimernya tadi. Tiga detik. Dia akan on lagi. Sekarang kita shot terus menerus. Oke. AC error terus ya. Jadi dia terus-terusan memproteksi. Saat kita lepas beban. Beban shotnya. Dia akan kembali on lagi. Seperti. Semula. Jadi seperti itu. Untuk hasil pengujian. Smart Power Inviter. Yang dipesan Bapak. Ferdi Hansa. Dari Jawa Barat. Bagi kalian yang ingin. Bertanya-tanya. Atau. Kebutuhan BLTS. Mau pesan. Atau mau custom. Bisa hubungi nomor. Di bawah ini. Sekian. Terima kasih. Salam. Aspro. Jogja. Dadah.